Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farid, Skosikadiri Mami Kos, sekarang saya sedang berada di Kos Edelweiss. Ingin tahu seperti apa kosnya? Mari ikuti room tour saya di kos ini. Ini adalah tampak luar dari Kos Edelweiss, teman-teman. Kos Edelweiss ini berada di Jalan Swadaya 2, nomor 29. Kos ini dekat dengan halte busway Cempaka Tengah dan juga stasiun Pasar Senen. Di depan sini merupakan akses jalan teman-teman yang bisa dilalui untuk dua arah motor dan mobil, namun untuk mobil harus bergantian karena jalannya tidak terlalu luas. Sekarang kita masuk ke dalam kosnya, ini adalah halaman depan teman-teman, di rumah kosnya seperti ini. Jadi untuk halaman depan ini juga bisa digunakan untuk parkir motor, lalu juga ada satu slot untuk parkir mobil. Untuk bagian di pintu teman-teman, pintu masuknya itu juga ada peraturan ya bahwa tamu yang lawan jenis dilarang bertamu di kamar tetap harus bertamu di ruang tamu atau di ruang yang sudah disediakan. Ini adalah area dalam teman-teman, di dalam juga bisa untuk parkir motor ya. Lalu juga setiap kamar disini menggunakan toker listrik dan juga ada keamanan dengan kamera CCTV di setiap lantainya. Di lantai satu ini juga disediakan fasilitas meja dan kursi untuk bertamu. Selain itu, di lantai satu juga disediakan fasilitas kulkas bersama teman-teman. Dan di lantai satu ini juga disediakan fasilitas kamar mandi umum dengan kloset duduk, lalu ada ember dan gayung, bas serta keran. Sekarang kita naik ke lantai dua yuk teman-teman untuk melihat keadaan di lantai dua seperti apa. Ini adalah lantai dua teman-teman. Di lantai dua juga disediakan fasilitas meja dan kursi untuk bertamu ya. Sekarang kita naik ke lantai tiga yuk teman-teman untuk melihat keadaan di lantai tiga seperti apa. Ini adalah lantai tiga teman-teman. Di lantai tiga ini juga ada meja dan kursi untuk bertamu ya. Selain itu, kursi ini juga dekat dengan Universitas Yarsi dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita naik ke lantai empat yuk teman-teman untuk melihat di lantai empat ada fasilitas apa saja ya. Di lantai empat ini disediakan fasilitas meja dan kursi untuk bertamu teman-teman, lalu juga ada taman hijau ya. Selain itu, di lantai empat ini juga disediakan fasilitas tempat menyemur pakaian dengan sirkulasi udara yang bagus. Dan juga ada kamar mandi umum teman-teman dengan kursi duduk yang dilengkapi dengan raksabun beserta sawar. Kursi ini juga dekat dengan ITC Cempak Kamas dan juga Rumah Sakit Islam Jakarta ya teman-teman. Sekarang kita lihat kamar yang pertama yuk teman-teman yang ada di lantai tiga. Ini adalah kamar yang pertama teman-teman dengan ukuran kurang lebih 3x2,5 ya. Untuk kamar yang pertama ini nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas kasur, lalu juga ada bantelan kuling teman-teman, serta jendela yang menghadap keluar. Dan itu juga ada fasilitas meja, kursi, lemari pakaian, hiasan dinding teman-teman, dan juga ada fasilitas cermin, kamar mandi dalam, beserta AC. Sekarang kita lihat kamar mandi dalamnya yuk teman-teman. Dan untuk kamar mandi dalamnya, nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas kursi duduk yang dilengkapi dengan rak sabun, lalu juga ada keran, shower, beserta gantungan baju di belakang pintu kamar mandi. Itu adalah video ceket saya di kursi dulu ya teman-teman. Dan untuk informasi tambahan, jadi di kursi ini mempunyai variasi kamar berdasarkan ruasnya. Untuk teman-teman yang ingin booking kursi ini, langsung saja di tombol booking. Terima kasih dan sampai jumpa.